Ya ini jelang 2024, semua strategi emang disusun untuk satu tujuan, yaitu lolos menjadi pemenang. Iya, salah satu wacana terbaru mencuat akan memasangkan Baca Pres Ganjar Prano dan Anies Baswe. Dan apakah hal ini benar terjadi? Jika iya, siapa yang akan diuntungkan? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Yunerta Wijaya. Selamat pagi, Mas Otto. Selamat pagi, jelang siang. Iya, Mas Otto, kita semua sempat dikejutkan ya dengan adanya wacana yang dilontarkan oleh Ketua DPD-PDIP gitu ya. Nah, kita bisa sebut pasangan Ganjar dan Anies ini boleh nggak kita sebut singkatannya ganas begitu kan? Nah, ini memungkinkan nggak Mas? Ini kombinasi yang rupanya agak-agak mengejutkan buat kita semua. Iya, memang ini kan bermula dari asumsi bahwa jangan-jangan bisa jadi pasangan ganas keteran secara elektoral. Karena dua nama ini kan selalu masuk dalam tiga besar yang merajai angka-angka survei selama tahun terakhir. Jadi ada logika seakan-akan, ada matematika. Kalau dua dari tiga ini bergabung, harusnya pasti mana? Kira-kira seperti itu kan? Kira-kira dan Anies. Nah, tapi kalau kita lihat nggak sesimpel itu bahwa ini bisa menggunakan logika matematika. Tapi mengenal karakteristik dari dua sosok ini, karakteristik juga dari segmen pemilih dua sosok ini, saya harus mengatakan kayak cenderung kulit gabung gitu ya. Karena di satu sisi secara ideologi, pemilihnya Mas Ganjar itu kan basis nasionalis. Pemilih Mas Anies cenderung lebih religius misalnya. Di sisi lain dari si platform pun yang Mas Ganjar dianggap simbol keberlanjutan Pak Jokowi. Lalu Mas Anies simbol dari perubahan atau antiris Jokowi. Jadi jangan-jangan ini malah bisa menjadi variable minus gitu ya. Pemilih Ganjar kemudian bisa ada yang kecewa. Pemilih Mas Anies juga kemudian bisa ada yang kecewa. Kalau seakan-akan ada pengkhianatan di situ gitu. Berpotensi menjadi variable minus. Karena wali ada narasi yang jadi sepakat bersama. Kira-kira gini loh. Kalau dari Mas Ganjar pasti akan mengentuk komitmen dari Mas Anies. Oke seakan-akan gak ikut platform saya kalau saya yang jadi capres. Bahwa Anda punya kesaman sikap untuk melanjutkan pembangunan Jokowi. Walaupun tentu saja di situ ada gray area. Betul bahwa akan ada kelebaran juga. Karena gak salah kapan-kapan akan copy paste ya. Walaupun Mas Ganjar dianggap menerusnya Jokowi. Itu yang menurut saya mungkin akan jadi bahwa. Tapi lagi-lagi kan tidak mudah nih. Misalnya ya pendukung utama, partai pendukung utama paling gede dari Mas Ganjar. Partai pendukung terbesar dan penopang utama Mas Hanies itu PKS. Dua partai ini kalau di level nasional ideologinya udah gak nyambung. Jadi kalau saya pribadi sih ngeliat dalam simbol rekonsiliasi ini narasinya bagus. Tapi dari sisi kemungkinan secara teknis malah akan tidak menuntukkan keduanya secara rekor. Terus apa yang jadi bajak pres juga begitu ya Mas Yunarto? Nah minimal dari pemilih Mas Hanies kan sudah merasa ada pengkhianatan. Ketika semangatnya adalah untuk mendukung Mas Hanies jadi cala pres. Lalu tiba-tiba keputnya hanya menjadi cala pres. Itu menurut saya juga akan jadi prabuk diri. Tapi balik lagi ya, politik ini kan lentur gitu kan. Kita gak mungkin bisa ya. Belum Pak Prabowo selalu berteriak mengenai menjadi antikasis Jokowi. Tapi kita tahu sekarang apa-apa selalu mengkaitkan dirinya dengan Jokowi bukan keluarganya. Jadi secara takis masih dimungkinkan. Tapi dalam konteks keuntungan elektoral menurut saya tidak mudah. Iya, kalau kita melihat kalau Mas Otto tadi bilang bahwa ideologi dua pasangan ini memang berbeda begitu ya. Satuannya nasionalis dan satunya religius. Tapi sebenarnya PDIP juga punya sejarah berkoalisi dengan partai-partai yang punya basis religius yang cukup dominan begitu. P3 misalnya ya. Nah menurut Anda apakah ini tidak sama begitu posisinya? Beda Mas. Kalau kita bicara spektrum ideologi PKB dan P3 cenderung mudah untuk kemudian bersanding dengan PDI Perjuangan ya. PKS ini ada pada spektrum ideologi walaupun sesama partai Islam tapi kan dianggap agak berbeda. Jadi itu yang menyebabkan dalam sejarahnya ya PKS dan PDI Perjuangan tidak pernah satu barisan. Makanya berbeda dengan PKB dan P3 yang harus selalu dalam satu barisan dengan PDI Perjuangan. Jadi itu yang menurut saya titik ekstrimnya aja agak sulit ketemu. Belum lagi berbicara kayak yang tadi. Yang satu selama ini bicara mengenai keberlanjutan. Yang satu berbicara mengenai perubahan. Bagaimana memformulasikan itu dan mempertanggungjawabannya kepada masing-masing pemilik yang punya harapan berbeda. Tentang 2020 kan tentang mana ini seharapan berbeda. Jadi saya sih lebih melihat nih kalau mau di spekulasi ya. Kenapa munculnya dari teman-teman PDI Perjuangan isu mengenai ini. Ini upaya PDI Perjuangan mencairkan sebuah pandangan yang selama ini rigid. Jadi seakan-akan kalau ada putaran kedua, kan yang paling mungkin lolos ini kan banjar dengan Prabowo kan. Kan seakan-akan ada asumsi bahwa pemilih Mas Anies itu hanya mungkin ke Pak Prabowo. Ada asumsi kan seperti itu kan. Dengan kemudian dilemparkan narasi ini, kemudian diperjuangkan, dijadikan situasi. Eh enggak lu, mungkin-mungkin saja segmen kita itu menyatu. Walaupun saya lebih melihat ini membawa narasi menuju putaran kedua. Tapi kan kuncinya juga di ketumnya PDIP juga ya Ibu Mega ya. Kira-kira gimana? Restunya seperti apa begitu ya? Ya, sebetulnya kan bukan hanya Ibu Mega ya. Untuk kesepakatan dari partai pendukung lain. Ada Perindo, ada P3, ada Hanura. Kalau terkait dengan Ibu Mega secara khusus, saya melihat juga disitu akan ada kesulitan. Ibu Mega kalau dalam konteks Pilpres, urusan ideologi ini sepertinya agak saklot. Jadi kalau kita ingat, Mas Arsto dulu jauh-jauh hari pernah mengatakan, hampir tidak mungkin untuk bergabung dengan PKS. Ya, tapi balik lagi, politik lemper, apalagi kebutuhan untuk memenangkan Mas Gajar di putaran kedua, dan sekedar menyolidkan partai pendukungan. Tapi kalau asumsinya Mas Anies tidak lolos ke putaran kedua, memang harus ada upaya-upaya untuk membuka ruang dari pemilih Mas Anies untuk bergabung ke Barisan Gajar. Ya, mungkin terakhir ini Mas, kira-kira dari isu yang digulirkan, ini siapa yang akan meraih keuntungan? Ya, kalau saya ingin dalam perjalanan sejarah yang pernah melontarkan isu ini, pertama kali sebenarnya adalah Pak Suriapaloh di Nasdem. Walaupun ada tangkapan saya tidak cukup direspon baik, umpannya entah oleh Pak Jokowi, atau entah oleh Mas Ganjar. Jadi, ya ini mungkin bisa jadi solusi buat partai-partai yang merasa bahwa Mas Anies mungkin peluangnya, kalau dibaca di Suriapaloh, sulit untuk masuk ke putaran kedua. Mereka harus mulai berpikir untuk ada pelan B, menjadikan Mas Anies misalnya menjadi Cawapres. Itu mungkin bisa jadi sebuah exit pelan yang menarik buat Nasdem dan Demokrat, yang saya lihat dalam beberapa statement terakhir, dan mungkin harus membuat mereka mulai berpikir mengenai senario lain, termasuk mengenai senario Ganjar dan Anies. Walaupun saya pribadi tetap merasa ini narasi yang sulit untuk diwujudkan di putaran pertama, tapi narasi sebuah simbol saja untuk membuka ruang, memilih Anies untuk bergabung di putaran pertama. Membuka ruang-ruang wacana baru begitu ya Mas. Terima kasih Mas Soto atas informasinya. Terima kasih. Selamat datang. Sukses dan selalu. Selamat siang.